Assalamualaikum Sobat Mopi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu hidup dalam keberkahan. Dan buat kalian yang muslim jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu. Soklah orang teruskan di cari tanah bari ngopi. Pada saat ini telinga Dewi Kalahijau mendengar sesuatu, sementara ketiga muridnya masih belum mendengar suara apapun. Padahal mereka semua sudah berilmu tinggi, dapat dibayangkan bagaimana ketinggian ilmu dari Dewi Kalahijau ini. Beberapa saat kemudian, baru Kalahitam dan dua saudara seperguruannya mendengar suara yang sejak tadi didengar oleh Dewi Kalahijau. Dan ketiga gadis bertopeng muka tengkorak ini pun jadi mengerutkan kening, lalu sama-sama memandang ke jurusan utara. Suara yang mereka dengar itu adalah suara siulan aneh yang membawakan lagu dan nada tak karuan. Meski suara siulan itu jauh sekali kedengarannya, namun telinga Dewi Kalahijau dan tiga muridnya serasa ditusuk-tusuk. Makin lama makin keras juga suara siulan itu. Telinga keempat orang itu kini bukan saja seperti ditusuk-tusuk, tapi juga tergetar hebat. Tiba-tiba kelihatanlah seorang pemuda berambut gondrong berparas gagah dan berpakaian putih abu-abu. Eh salah itu mah anak SMA, ulang lagi. Seorang pemuda berambut gondrong berparas gagah dan berpakaian putih-putih muncul di kejauhan. Pemuda ini kelihatannya melangkah biasa saja dan seenaknya, tapi dalam tempo yang sangat singkat tau-tau sudah berada di tepi telaga. Tiba-tiba pemuda itu menghentikan langkahnya dan memandang berkeliling. Seketika terdengar seruannya, Gile bener, apa yang terjadi di sini? Apa aku sudah kesasar ke neraka? Yang satu ini pasti istri Dewa Pedang, ketua partai telaga wangi. Kalau aku tak salah, partai itu baru diresmikan hari ini. Tapi kenapa istri Dewa Pedang jadi kojor begini? Dewa Pedang sendiri kemana? Kemudian pemuda gondrong ini pun melangkah, sambil menyebutkan setiap nama manusia yang tergeletak dan telah menjadi mayat itu. Betul-betul Edan, siapa yang punya pekerjaan ini? Apa setan-setan dari atas langit pada turun dan mengamuk semua? Sepasang mata Dewi Kala Hijau kelihatan menyorot tajam. Dia yakin betul bahwa pemuda itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Tapi sikap dan bicaranya menunjukkan bahwa dia seperti orang yang tidak waras. Dan yang menyakitkan hati Dewi Kala Hijau, ialah sikap si pemuda yang seperti tidak melihat kehadirannya di situ bersama murid-muridnya. Dewi Kala Hijau membentak, dasar pemuda Edan. Pemuda itu memutar kepalanya, dan dia kelihatan terkejut ketika melihat paras Dewi Kala Hijau. Dan juga paras ketiga murid-muridnya. Dengan santainya pemuda ini bertanya, Kalian siapa? Melihat kepada tubuhmu. Kau tentunya seorang gadis muda belia. Tapi melihat kepada parasmu. Sambil bergidik, pemuda itu geleng-gelengkan kepala. Semestinya aku yang bertanya siapa kau. Berkata Dewi Kala Hijau, Manusia Sinting, sebaiknya kau segeralah meninggalkan tempat ini. Aku muak melihatmu. Bicara boleh saja, tapi jangan keliwat menghina. Coba kacakan kau punya paras ke dalam air telaga itu. Aku berani bertaruh bahwa kau sendiri akan lebih muak memandang parasmu daripada parasku. Habis berkata begitu si pemuda tertawa mengekeh. Mendadak suara tawa si pemuda terhenti, karena Kala Hitam melompat ke muka dengan membentak. Pemuda Sinting, berani menghina guruku. Terima kematianmu detik ini juga. Kala Hitam, jangan turun tangan dulu. Seru Dewi Kala Hijau. Kala Hitam menghentikan langkahnya dengan terheran. Dia tahu betul sifat gurunya. Bila seseorang menghinanya, pastilah orang itu akan menemui ajalnya detik itu juga. Tapi kali ini dihina demikian rupa di hadapan murid-muridnya, sang guru sama sekali tidak turun tangan, bahkan melarangnya untuk membunuh pemuda itu. Pada pertama kali melihat paras pemuda itu, sesungguhnya Dewi Kala Hijau telah tergetar hatinya. Mula-mula dia menyangka bahwa pemuda itu adalah seseorang yang pernah dikenalnya 10 tahun yang lalu. Tapi nyatanya pemuda ini hanyalah seorang pemuda lain yang berparas mirip sekali dengan orang yang dimaksudkannya, bahkan pemuda ini jauh lebih gagah lagi. Jadi kau ini adalah murid perempuan berbaju hijau itu, tanya si pemuda pada kala hitam. Apakah sekian banyaknya manusia yang kojor di sini kalian yang menyebabkan? Dan itu, dua manusia bertampang jelek itu kenapa pada berlutut di hadapan gurumu. Pemuda otak miring, sebaiknya kau lekas berlutut, miscaya kuampuni dosa dan jiwamu. Bentak Dewi Kala Hijau Emangnya dosa dan salah apa yang aku buat terhadapmu? Kalau kukatakan tampangmu dan tampang murid-muridmu buruk dan mengerikan, itu adalah kenyataan. Kalian tak punya alasan untuk marah. Jangan bicara ngaco, berlalulah dari sini jika tak ingin mampus. Bentak Dewi Kala Hijau pula. Si pemuda garuk-garuk kepalanya, lalu dengan seenaknya duduk di tepi panggung dan menggoyang-goyangkan kakinya seperti anak kecil. Aku tahu betul daerah ini bukan kau yang punya, juga bukan tempat kediamanmu. Lantas kenapa kau mau mengusirku dengan seenaknya? Kalabiru yang menjadi gemas sekali melihat sikap pemuda itu berkata, Guru, biar aku patahkan batang lehernya manusia gendeng ini. Dewi Kala Hijau memberi isyarat agar muridnya itu tetap di tempat. Orang muda, jika kebetul punya mata dan melihat mayat-mayat yang berhamparan di sini, itu sudah cukup bagimu untuk tidak lancang seenaknya. Apakah mayat-mayat itu melarangku bicara? Ujar si pemuda. Dengan acu ditariknya kaki sesosok mayat yang menggeletak di sampingnya. Mayat itu kebetulan adalah mayat istri Dewa Pedang? Si pemuda memperhatikan dua ekor kalah hijau yang menancap di kepala perempuan itu, kemudian gelengkan kepalanya. Kalah hijau. Desis pemuda ini. Kasihan? Kasihan sekali istri Dewa Pedang. Seorang tokoh silat berjiwa besar dan berhati baik, kenapa sampai menemui ajal begini rupa? Kasihan sekali. Si pemuda kemudian meletakkan mayat itu di lantai panggung kembali baik-baik, lalu memandang pada Dewi Kala Hijau. Mukamu ditutupi topeng tengkorak tipis. Pakaianmu berwarna hijau dan ketiga perempuan bertopeng tengkorak itu adalah murid-muridmu. Tentunya kau adalah Dewi Kala Hijau. Dan tentunya kau juga yang menjadi biang penyebab segala keganasan ini. Mengaku atau tidak? Dewi Kala Hijau tertawa meringkik. Jika sudah tahu siapa aku, kenapa tidak lekas berlutut minta ampun dan lalu angkat kaki dari sini? Perlu apa berlutut? Kau bukan raja. Perlu apa angkat kaki dari sini? Tempat ini bukan daerahmu. Laki-laki tak pernah berlutut terhadap perempuan. Tapi sebaliknya perempuanlah yang musti berlutut pada laki-laki. Apalagi perempuan jelek macam kau. Tergetar hati Dewi Kala Hijau. Tapi dia juga marah sekali mendengar ucapan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan. Hajar pemuda lancang itu. Perintah Dewi Kala Hijau. Mendengar perintah ini, maka pembunuh tanpa bayangan yang matanya kini cuma tinggal satu segera berdiri, dan mengambil senjatanya, yaitu sebuah rantai berdiri yang tadi dibuangnya. Tanpa banyak cerita, pembunuh tanpa bayangan segera putar rantai besi berdurinya dan menyerang si pemuda. Yang diserang masih juga menggoyang-goyangkan kedua kakinya di tepi panggung. Bahkan kini senyum-senyum dan bersiul-siul, seperti tidak sadar kalau saat itu dirinya diancam serangan maut. Rantai berdiri pembunuh tanpa bayangan meneru tepat di kepala si pemuda. Pastilah dalam kejapan mata itu juga kepala si pemuda akan hancur luluh. Bahkan Dewi Kala Hijau sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan, seruan yang berarti setengah perintah, agar si pemuda cepat-cepat menghindar. Si pemuda sama sekali tak kelihatan bergerak. Tapi yang anehnya ialah, tiba-tiba terdengar jeritan pembunuh tanpa bayangan. Rantai besinya mental, tubuhnya mencelat ke udara, lalu jatuh ke tanah dengan perut pecah membanjir darah. Ketika Dewi Kala Hijau memandang ke kaki si pemuda yang saat itu masih juga digoyang-goyangkan, maka kelihatanlah salah satu dari kaki itu berselomotan darah. Entah bagaimana caranya pemuda gondrong itu telah lebih dahulu menghantamkan kakinya ke perut pembunuh tanpa bayangan. Tentu saja ini sangat mengejutkan Dewi Kala Hijau dan murid-muridnya, serta sepasang kaki kematian. Namun di saat itu pula, Dewi Kala Hijau jadi malu sendiri, karena dia tadi telah berseru memberi peringatan kepada si pemuda. Nyatalah bahwa bagaimanapun ketinggian ilmu dan kekejaman serta kejahatannya, namun Dewi Kala Hijau tak dapat menyembunyikan perasaan hatinya, selaku seorang perempuan terhadap seorang pemuda. Di balik topeng tengkoraknya, muka perempuan itu menjadi sangat merah. Dia melirik pada murid-muridnya dan membatin, apakah ketiga muridnya mengetahui getaran hatinya terhadap si pemuda. Tiba-tiba Dewi Kala Hijau membentak lagi memberi perintah. Sepasang kaki kematian, selesaikan pemuda gila itu dalam lima jurus. Cepat, Kisandar Boga alias sepasang kaki kematian segera berdiri. Diambilnya golok panjangnya yang tadi dibuangnya, lalu melangkah ke hadapan si pemuda. Orang muda, kuharap kau sudi terangkan nama. Aku tidak suka membunuh manusia tanpa tahu namanya lebih dahulu, kata sepasang kaki kematian sambil melintangkan golok di depan dada. Si pemuda mengeluarkan si ulan panjang. Mata picak, baru jadi budaknya Dewi Kala Hijau saja sudah begitu congkak. Pergilah, aku muak melihat mukamu. Abis berkata begitu, si pemuda meludah ke tanah dan terus duduk seenaknya di tepi panggung sambil menggoyang-goyangkan kedua kakinya. Sepasang kaki kematian menggeram, dia membentak nyaring lalu melompat ke muka. Golok panjangnya membabat deras ke arah leher. Namun serangan ini tipuan belaka, karena sesuai dengan julukannya, yaitu sepasang kaki kematian, sebelum golok menyambar lebih jauh, maka tahu-tahu tubuhnya mengapung di udara dan mengirimkan dua tendangan dahsyat. Angin tendangan itu saja hebatnya bukan main. Sesaat lagi dua tendangan berantai itu akan sampai, si pemuda masih cuek-cuek saja. Dan pada detik itulah tubuh si pemuda rambut gondrong lenyap dari hadapannya. Kedua tendangan sepasang kaki kematian menghantam lantai panggung hingga hancur berantakan. Beberapa mayat yang menggeletak di atas panggung itu, mencelat ke udara dan kecemplung ke dalam telaga. Sepasang kaki kematian memutar tubuh dengan cepat, ketika di belakangnya terdengar suara tertawa mengejek. Itulah akibatnya kalau manusia mata picak kalap membabi buta. Panggung tak bersalah ditendang. Kucincang tubuhmu keparat. Teriak sepasang kaki kematian, tubuhnya mengapung lagi. Goloknya berbolang baling deras sekali laksana kitiran dan mengurung si pemuda dengan cepatnya. Yang diserang bergerak lincah kian kemari sambil tertawa-tawa dan sekali-sekali bersiul. Terima ini setan alas. Teriak sepasang kaki kematian, golok panjangnya menebas ke pinggang, membalik ke kepala dan menusup ke perut. Serentak dengan itu tangan kirinya melancarkan pukulan tangan kosong yang hebat. Namun lagi-lagi semua itu hanyalah tipuan belaka. Karena begitu si pemuda rambut gondrong mengelak maka kedua kakinya menderu ke muka. Satu ke perut dan satu lagi ke selangkangan. Tipuanmu boleh juga mata picak. Memuji si pemuda namun dengan senyum mengejek. Tapi terima dulu telapak tanganku ini. Telapak tangan kiri si pemuda menghantam ke perut sepasang kaki kematian. Laki-laki ini menebaskan goloknya ke lengan si pemuda. Namun kalau tadi ia yang menipu, maka kali ini dia kena tipu. Karena begitu goloknya menebas, maka lawan menarik tangan kiri dan tau-tau, telapak tangan kanan si pemuda menghantam keningnya. Sepasang kaki kematian menjerit keras. Tubuhnya terpelanting beberapa tombak dan terbanting jatuh menelungkuk, tepat di hadapan Dewi Kalahijau. Untuk kedua kalinya Dewi Kalahijau dan ketiga muridnya dibikin terkejut. Dewi Kalahijau melirik pada mayat sepasang kaki kematian, lalu memandang menyorot pada si pemuda dan membentak. Siapa kau sebenarnya? Sambil tersenyum si pemuda berkata, kalau kepingin tahu namaku, aku telah menuliskannya di kening budakmu itu. Sepasang mata Dewi Kalahijau kelihatan tambah menyorot. Jangan bicara ngaco. Sekali lagi kau mempermainkan aku, nyawamu pasti tak terampunkan lagi. Dibilangin kagak percaya, kalau tak percaya lihat saja di kening budak mata picak itu. Karena penasaran, Dewi Kalahijau membalikkan tubuh sepasang kaki kematian dengan ujung kaki kirinya. Begitu tubuh itu terlentang, Dewi Kalahijau jadi mengerutkan keningnya. Di kening sepasang kaki kematian yang hitam membiru, kelihatan tertulis tiga buah angka yaitu angka 2-1-2. Jadi kau adalah Wiro Sableng, manusia yang berjuluk pendekar kapak maut naga geni 2-1-2, ujar Dewi Kalahijau pula. Agaknya kau dan murid-muridmu kurang senang dengan pertemuan ini. Dewi Kalahijau merenung sejenak. Nama Wiro Sableng yang bergelar pendekar kapak maut naga geni 2-1-2 itu, memang sudah sejak lama didengarnya. Ketika dia memberi tugas pada murid-muridnya, dan ketika dia sendiri meninggalkan buah di kaki gunung merapi, Dewi Kalahijau sudah mengetahui, bahwa pendekar itu adalah salah seorang dari sekian banyak lawan-lawan yang bakal dihadapinya, dalam rencananya mendirikan partai lembah tengkorak. Dan bila hari ini dia berhadapan, namun tidak pernah diduganya kalau pendekar kapak maut naga geni 2-1-2 adalah seorang pemuda berparah segagah, dan dia telah menyaksikan sendiri kehebatan pemuda itu. Pembunuh tanpa bayangan dirobohkannya hanya dalam satu jurus, dan sepasang kaki kematian dibikin konyol dalam dua jurus. Manusia-manusia lihai semacam ini, apalagi segagah Wiro Sableng sangat dibutuhkan oleh Dewi Kalahijau dalam rencana besarnya. Maka berkatalah perempuan itu, meski kau telah membunuh dua orang anggota partai ku, namun dengan memandang kepada nama besarmu, aku bersedia mengampuni kau punya jiwa. Asal saja kau segera berlutut dan mengangkat janji bersedia masuk partai ku. Kelak kau akanku beri kedudukan tinggi dalam partai. Wiro Sableng usap-usap dagunya. Janji yang bagus dan muluk. Katanya, lalu kalau aku masuk dalam partai mu, berapakah kau mau gaji aku? Pemuda gendeng, ketus Dewi Kalahijau, orang sudah bersedia memberikan ampun masih saja bicara ngelantur. Dewi, jangankan masuk partai mu, melihat parasmu saja aku sudah mau muntah rasanya. Dan menyaksikan kejahatanmu, berdiri bulu kuduku. Terus terang saja aku sudah lama mendengar tentangmu dan murid-muridmu. Kejahatanmu sudah lebih dari takaran. Dosa kalian sudah setinggi langit sedalam lautan. Kalian tak akan berhasil mendirikan partai lembah tengkorak. Dunia persilatan akan bersatu untuk menghancurkan kalian. Karenanya lebih baik kalian kembali pada kebenaran sebelum terlambat. Tutup mulut, teriak Dewi Kalahijau marah sekali. Kalau kau mau pidato, pidatolah nanti di akhirat. Perempuan ini berpaling pada kelompok murid-muridnya yang kini cuma tinggal tiga orang itu. Kalaputih cabut nyawanya dalam satu jurus, perintah Dewi Kalahijau penuh kebuasan. Kalaputih mengangguk lalu memutar badan menghadapi si pemuda. Begitu sepasang mata Kalaputih beradu pandang dengan sepasang mata pendekar 212, maka tergetarlah hati gadis muka tengkorak ini. Sebetulnya sejak munculnya si pemuda tadi, Kalaputih telah tertarik hati oleh kegagahan pendekar 212, apalagi setelah menyaksikan pula kehebatan pemuda itu. Di dalam diri Kalaputih terjadi semacam pertentangan. Hati kecilnya menentang dan tak mau disuruh membunuh pemuda gagah itu. Namun sebaliknya, tugas gurunya mesti dilaksanakan, kecuali kalau dia ingin mendapat hukuman yang sangat berat. Kalaputih, kau tunggu apa lagi? Bentak Dewi Kalahijau. Lekas bunuh pemuda gila itu. Kalaputih maju lagi beberapa langkah. Besiaplah untuk mati? Pemuda tidak tahu diri, bentak Kalaputih, tapi dengan suara bergetar. Tangan kanannya diangkat ke atas lalu secepat kilat dipukulkan ke depan. Gelombang sinar hijau beserta enam ekor Kalahijau beracun, menderu ke arah pendekar 212. Yang diserang bersuit nyaring dan melompat lima tombak ke atas, lalu hantamkan telapak tangan kanannya ke muka. Serangkum angin dahsyat mengeru memapasi serangan maut Kalaputih. Sinar hijau dan ke enam Kalabracun tersapu lalu luruh ke tanah. Kalaputih sendiri kalau tidak segera mengelak ke samping, pasti akan dilanda angin pukulan lawan yang terus menyerempet ke arahnya. Itulah pukulan dinding angin berhembus tindi-menindi, yang telah dilepaskan oleh Wiro Sableng. Berubahlah paras Dewi Kalahijau. Matanya membeliak. Demikian juga dengan ketiga muridnya, terutama Kalaputih yang menghadapi langsung sang pemuda. Putih, ku beri tambahan dua jurus padamu untuk mematahkan batang leher pemuda itu. Mendengar ini? Maka dengan segala kehebatannya menerjanglah Kalaputih. Wiro Sableng bersiul nyaring. Seketika tubuhnya lenyap, dan terdengarlah suaranya. Jangan kesusutakaruan kalau menyerang gadis muka tengkorak. Salah-salah bisa mencelakai dirimu sendiri. Lagipula aku paling benci bertempur dengan lawan yang muka aslinya ditutup dengan topeng. Bukalah topeng tengkorakmu itu lebih dahulu Kalaputih. Geram sekali mendengar ucapan pendekar 212 itu, maka Kalaputih lipat gandakan tenaga dalamnya dalam menyerang. Demikian hebatnya sehingga angin serangannya saja laksana topan prahara. Namun Kalaputih menjadi bingung sendiri, karena pendekar 212 lenyap tak kelihatan dari hadapannya. Dalam kebingungannya, gadis bertopeng tengkorak ini melihat sesuatu menyambar ke mukanya. Kalaputih hantamkan tangan kanannya ke depan. Namun dia hanya memukul angin kosong. Tiba-tiba Kalaputih berseru terkejut. Topeng tipis yang menutup parasnya tanggal dan pindah ke tangan lawan, sehingga kelihatanlah paras asli Kalaputih dengan jelas. Pendekar 212 Wiro Sableng sendiri terkejut bukan main, sewaktu menyaksikan paras Kalaputih. Siapa yang menyangka, kalau gadis berilmu tinggi dan berhati kejam itu memiliki paras sedemikian jelitanya. Sungguh satu hal yang luar biasa, kata Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepalanya. Parasmu begini cantik, tapi kenapa kejahatan dan kekejamanmu laksana lautan yang tiada bertepi? Kalau kau jadi gadis baik-baik, sekurang-kurangnya kau pasti akan dapat suami seorang Adipati. Pemuda Hinadina, tutup mulutmu, hardik Kalaputih. Didahului oleh dua larik sinar hijau yang melesatkan 50 ekor kalamaut, maka Kalaputih mengirimkan dua tendangan dahsyat, sedang mulutnya menghembus ke muka. Dari mulutnya mengepul asap putih yang mengandung racun luar biasa jahatnya. Seluruh jalan darah di tubuh pendekar 212 kini terancam bahaya maut kehancuran. Tak ayal lagi pemuda itu mengelak dengan cepat. Dan jika saja tidak ingat, bahwa saat itu dia berhadapan dengan seorang gadis berparas jelita, maka pastilah Wiro Sableng akan mengirimkan serangan balasan yang tak kalah ganasnya. Sambil melompat menjauhi Kalaputih beberapa tombak, Wiro Sableng berseru. Kalaputih, aku beri kesempatan padamu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pemuda Hinadina, jangan bicara ngelantur, kertak Kalaputih. Kemudian sekali lagi dia melancarkan serangan ganas, meskipun dalam hati kecilnya timbul secuil keraguan. Dia memang menyadari, bahwa sebagai seorang gadis, tidak selamanya dengan ilmu kesaktiannya dia akan hidup dalam keadaan seperti itu. Namun untuk berpikir lebih panjang dia tak ada waktu lagi. Gadis goblok, terdengar pendekar 212 memaki. Tangan kanannya memukul ke depan dalam jurus kunyuk melempar buah. Kalaputih menyambuti pukulan ini dengan hantaman tangan kanan, yang mengeluarkan angin pukulan berwarna hijau pekat. Dua pukulan saki itu beradu di udara mengeluarkan suara dahsyat. Tubuh pendekar 212 tergontai-gontai, sedang Kalaputih tersurut mundur sampai empat langkah dengan tangan terasa perikaku. Penuh geram karena sebelumnya tak pernah menghadapi lawan setangguh pemuda itu, maka Kalaputih memusatkan seluruh tenaga dalamnya ke perut, lalu mengalirkannya ke dada terus ke tenggorokan. Ketika dia menghembus ke muka, maka satu gelombang asap putih yang lebih dahsyat dari tadi, menyambar Wiro Sableng dalam empat jalur arus asap, yaitu menggelung dari samping kiri dan kanan dari atas lalu dari bawah. Inilah yang dinamakan ilmu empat jalur asap kematian, yang telah diciptakan Dewi Kala Hijau, dan membutuhkan waktu lima tahun untuk menyempurnakannya. Setiap muridnya memiliki asap ini, yang warna asapnya sesuai dengan warna pakaian mereka. Melihat jalur asap yang aneh ini, serta hawa jahat yang menyambar keluar dari asap itu, bukan main kagetnya pendekar 2-1-2. Ilmu iblis apa pula ini, membatin Wiro Sableng. Kedua tangannya segera diangkat ke atas dengan telapak tangan menghadap lurus-lurus ke muka. Wiro tahu bahwa demikian hebatnya empat jalur asap putih itu, sehingga dia memaklumi bahwa akan besar risikonya jika dia mengelakkan diri ke samping atau melompat ke atas. Makanya begitu kedua tangan sudah terpentang, pendekar 2-1-2 segera menghantam ke depan. Dua larik angin yang tidak kelihatan karena tidak berwarna, menghembus ke muka dengan amat derasnya. Itulah pukulan yang bernama angin topan melanda samudera, yang telah dipelajari oleh pendekar 2-1-2 dengan sempurna, dari gurunya Eyang Sinto Gendeng. Dua angin pukulan yang dahsyat dari pendekar 2-1-2, saling bentrokan dengan empat jalur asap putih dari kalaputih. Demikian hebatnya bentrokan itu, hingga kedua kaki kalaputih melesak ke dalam tanah sedalam 10 cm, sedang sepasang kaki pendekar 2-1-2 sendiri amblas sedalam 3 cm. Keduanya masih berdiri berhadap-hadapan dengan tangan-tangan yang tetap terpentang. Pada kening dan tubuh mereka kelihatan percikan-percikan butiran keringat, tanda keduanya sama-sama mengerahkan tenaga dalam. Dewi Kalahijau yang melihat hal itu memaklumi, bahwa jika dibiarkan lebih lama, maka dalam waktu yang singkat pastilah muridnya akan terluka parah di bagian dalam, bahkan tidak mustahil akan menemui ajalnya. Karena dalam pertempuran tadi matanya yang tajam telah dapat mengukur, bahwa tenaga dalam wirosableng jauh lebih tinggi dari muridnya sendiri. Tak menunggu lebih lama, maka Dewi Kalahijau memukulkan tangan kanannya ke muka. Serangkum angin menderu tepat ke arah di mana angin-angin pukulan wirosableng dan kalah putih saling bentrokan. Langit Laksana hendak runtuh. Bumi Laksana mau rengkah, ketika bentrokan itu menimbulkan suara letusan yang bukan olah-olah kerasnya. Kalah putih terguling di tanah, tapi dirinya selamat. Wirosableng terhuyung nanar, dan anehnya kemudian tertawa gelak-gelak. Dewi Kalahijau, Apakah kau masih belum melihat jalan kebenaran? Tutup mulutmu manusia hinadina, Bentak Dewi Kalahijau. Dasar perempuan gendeng, balas memaki wirosableng. Aku berani taruhan potong kuping, bahwa maksudmu untuk mendirikan partai terkutuk itu tak akan berhasil. Dewi Kalahijau tertawa sedingin salju. Partai Lembah Tengkorak bukan saja akan berdiri di dunia persilatan, tapi akan merupakan satu-satunya partai yang bakal menguasai dunia persilatan. Semua partai yang tak mau bergabung pasti musnah. Semua tokoh silat yang tak mau menjadi anggota pasti meregang nyawa, termasuk kau. Wirosableng tertawa membahak, kau mimpi Dewi. Kaulah yang bakal mimpi di neraka, tukas Dewi Kalahijau. Lalu pada ketiga muridnya cepat memberikan perintah. Kalian bertiga cepat bikin mampus budak hinadina itu. Kalah Biru, Kalah Hitam dan Kalah Putih segera mengurung Pendekar 2-1-2. Kalah Biru memegang komando, begitu terdengar suitannya yang melengking langit, maka ketiganya pun berubahlah menjadi bayangan hitam, putih dan biru. Lima jurus lamanya mereka-mereka menggempur dahsyat. Lima jurus lamanya Pendekar 2-1-2 dilanda serangan-serangan sangat hebat. Harus menghadapi pukulan-pukulan sinar hijau dan Kalah Maut, sedang dari mulut masing-masing ketiga anak murid Dewi Kalahijau itu, tiada hentinya menghembuskan asap merah, hitam serta putih yang setiap asap mempunyai empat jaluran. Lima jurus di muka pertempuran semakin dahsyat. Pendekar 2-1-2 terdesak hebat. Berkali-kali Pendekar muda ini melepaskan pukulan dinding angin berhembus tindi-menindi, pukulan benteng topan melanda samudera, serta pukulan kunyuk melempar buah. Namun desakan ketiga anak murid Dewi Kalahijau itu sukar dibikin buyar. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 2-1-2, menggeram dan membentak dan lancarkan pukulan orang gila menggebuk lalat, kedua lengannya membabat kian kemari. Hanya dua jurus ketiga pengeroyoknya bisa tertahan, sesudah itu kembali Wiro Sableng terdesak hebat. Gila betul, kutuk pemuda itu penuh beringas. Dia melompat keluar kalangan pertempuran. Dewi Kalahijau yang menyangka bahwa pemuda itu hendak melarikan diri berseru keras. Budak Hina, jangan kira kau bisa kabur dari sini hidup-hidup. Eh perempuan kunyuk, siapa bilang aku mau kabur, tukas Wiro Sableng penasaran. Sekalipun kau ikut mengeroyok, tak bakal aku ambil langkah seribu. Majulah beramai-ramai. Kau terlalu tak kabur Budak Hina. Murid-muridku lekas selesaikan dia. Wiro Sableng berdiri dengan kedua kaki merenggang. Sepasang tangannya diacungkan tinggi-tinggi ke atas. Sementara ketiga murid Dewi Kalahijau menyerbu kembali, maka laksana titiran Wiro Sableng memutar kedua tangannya. Angin yang sangat hebat menderu-deru. Debu serta pasir beterbangan. Air telaga berombak-ombak. Daun-daun pohon berguguran. Inilah ilmu pukulan angin puyuh. Kehebatan angin ini mengejutkan ketiga murid Dewi Kalahijau. Tidak usah takut. Kalian tak bakal celaka dengan ilmu picisan itu. Teriak Dewi Kalahijau. Maka lenyaplah keraguan ketiga gadis itu. Dengan serentak mereka menyerbu kembali. Dan seperti yang dikatakan oleh Dewi Kalahijau, memang kehebatan gempuran tiga gadis itu tak dapat ditahan oleh pukulan angin puyuh Wiro Sableng. Tiga jurus kemudian pemuda itu kembali terdesak ke dekat panggung. Pendekar 212 keluarkan keringat dingin. Dia membatin, kalau benar-benar perempuan-perempuan iblis ini dapat mendirikan partai lembah tengkorak, celakalah dunia persilatan. Dalam dia membatin itu, satu tendangan menghantam pinggulnya. Pendekar 212 terpelanting. Sebelum dia bisa mengimbangi diri, empat jalur asap biru menyambar ke arah kepalanya. Sialan betul, pemuda ini lalu cepat-cepat jatuhkan diri dan berguling di tanah. Nyawamu sudah di ujung hidung, untuk penghabisan kalinya aku beri kesempatan padamu. Menyerahlah, berlutut minta ampun dan masuk ke dalam partai ku, kata Dewi Kala Hijau pula. Jangan mengigau perempuan muka tengkorak, sahut Wiro Sableng seraya berdiri. Jika murid-muridmu sanggup menerima pukulan yang bakal kulancarkan ini, baru aku bersedia masuk partai mu. Bahkan mengjilat pantat kalian pun aku sudi. Abis berkata begitu, Wiro renggangkan kedua kaki. Sedetik kemudian tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas, sedang kedua kaki melesak ke dalam tanah. Tubuhnya bergetar hebat, dan seketika tangan kanannya kelihatan menjadi putih, sedang jari-jari kukumi merah menyilaukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.